Pejabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delian, Semeninjau, Pelayanan Rekam Cetak KIA, DSD Negeri 84, Desa Kasanglopak, Alaikum, Peulu, Moro Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Berita Resmi Jek TV dan jaringan media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Jek TV lainnya. Akhir kata saya Solin Tanjung pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Pertempat TSD Negeri 84, Desa Kasanglopak, Alaikum, Peulu, Kabupaten Moro Jambi. Pejabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delian, Semeninjau, Pelayanan Rekam Cetak KIA. PJ Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delian, Semenjau, Dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Pelayanan cetak rekam KIA sekarang ini sudah bisa dilaksanakan secara online di masing-masing kantor kecamatan di Kabupaten Moro Jambi. Dia juga mengatakan bahwa pelayanan ini bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan ini termasuk pelayanan menjemput bola. Pelayanan menjemput bola rekam KIA di SD Negeri 84, Kasanglopak, Alai ini dapat menghemat biaya transport dan waktu yang digunakan untuk datang ke kantor camat. Pada intinya, PJ Bupati Bahyuni mengatakan, Inovasi-inovasi yang telah dilakukan pertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak dalam pengurusan dokumen administrasi Kartu Identitas Anak atau KIA. Pelayanan rekam KIA di SD Negeri 84 ini tidak terlepas dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Secara filosofis, pemberian KIA pada anak menunjukkan, negara hadir memuliakan dan mendorong kemandirian anak serta memberikan perlakuan non-diskriminatif bahwa anak memiliki identitasnya sendiri sebagai seorang WNI. Kegunaan Kartu Identitas Anak itu atau KIA perlu diketahui para orang tua. Hal ini lantaran KIA menjadi identitas resmi bagi anak-anak yang belum dapat KTP, tak hanya sebagai data penduduk. KIA juga punya banyak manfaat bagi anak, salah satunya bisa digunakan untuk keperluan persyaratan mendaptar sekolah. Sebagai syarat mengurus perbangan saat anak ingin memiliki tabungan sendiri, KIA juga digunakan sebagai syarat mendaptar BPJS serta mengurus klaim asuransi. Dopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.